Semoga ini adalah hari yang baik ya, kita bisa menembus high score tertinggi kita untuk selanjutnya 4168 yaitu pencapaian yang luar biasa selama ini Oke bismillahirrahmanirrahim kita buka Selamat datang kembali lagi bersama misroktos Sangat mati di game class royale So guys, kemarin kita udah nyobain battle ramp challenge Dimana gue ya begitulah ya Suram ya, tapi sebenernya decknya itu bagus Cuma gue yang banyak salahnya aja gitu So guys, pada kesempatan ini kita gak bakalan nyoba untuk battle ramp challenge lagi Karena gue lebih nyaman kalau misalkan gue mainnya di hp dan gak jadi kot Nanti semoga aja kalau misalkan berhasil ya minimal winnya banyak lah ya Kalau misalkan gak berhasil ya always lah Ya hari ini sepertinya bisa kalian lihat kita bakalan buka clan chase lagi Dan alhamdulillah sekarang clan chase nya bisa level 10 lagi Dan banyak orang yang berjasa disini khususnya nih orang-orang yang peringkat atas ini guys Gila ini 100 crown lebih close buat mereka Thank you banget gue punya temen-temen clan yang bisa diandalkan So guys, seperti biasa kita bakalan coba untuk memulainya dari chest-chest yang ada disini Dan kita lanjutkan dengan satu clan battle lalu kita baru buka clan chase nya Tapi sebelum itu gue pengen kalian semua yang suka dengan video class royale Kalian pencet like dan share dan juga subscribe Karena gue akan terus update video baru tentang class royale So kita langsung aja buka dari free chest Kita punya gold, wizard dan juga royal giant Kita punya gold, hope rider dan juga mortal silver chest yang ketiga Kita punya gold, hope rider dan juga royal giant lagi Oh come on, kita tuh butuh apa sih? Kita itu butuh elite Ya elite minion mungkin ya Atau ya the lock lah kalau misalkan oke Sekarang kita jadi butuh the lock ya Oke, kita free chest Kita buka gold, ice golem dan juga royal giant Oke, free chest yang kedua kita punya gold Furnace dan juga royal giant Kenapa royal giant terus ya? Oke, gold dan chest Punya gold Boom tower Airlixir collect or ice golem Nah gitu dong Oh mortal share So disitu cobain battle dulu Tapi gue sedikit takut Karena kemarin baru gue naikin ke 4138 Dimana ini adalah highgest trophy sekarang Semoga kita bisa mencapai highgest trophy selanjutnya Di live battle kala ini guys So kita coba aja Oke, ada minum gak? Oh ada ternyata Levelnya live Level Kenapa ketemunya level 12 lagi? Atau tu 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 Oke, oh sh** Oh sh** Kita turunin ice golem dan juga executioner Dari belakang nih Dan ini kartunya juga Aduh jelek betul Wadadaw Wadadaw Kartunya jelek anjir Gak bisa serangan cepet sih Oke Gak bisa serangan cepet sekarang Oh nice 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 Oh nice sekali Nice sekali Oh my god Oh my god Oh my god Oke, dia terus nge-push ya Oke Kita lihat apakah dia punya Oh Oh Itulah gitu Kita coba turunin Executioner aja di belakang Dia punya keuntungan elixir coy Terus nge-push Hmm Oke Kita langsung aja Ada lock aja Nice one Nice one Nice one Oke Bin Bye Bapak terlalu terburu-buru Oke guys kita berhasil mendapatkan satu kron Alhamdulillah pisan Well play RPG main dari Touch Arcade eh kita beruntung ya kita bisa mengalahkan level 12 itu dan kita punya high score baru sekarang kita punya high score terbaru Oke kita buka dulu walaupun tiga jam lagi Oke sekarang kita buka clean testnya semoga ini adalah hari yang baik ya kita bisa menembus high score tertinggi kita untuk selanjutnya 4168 itu pencapaian yang luar biasa selama ini Oke bismillahirrahman kita buka Oke kita punya gold 1620 lalu kita punya Royal Giant 14 lalu kita punya Mortar 33 ada Furnance 9 The Zep 74 Archer 119 Goblin Heart semoga epicnya ini executioner ya Oh guard ternyata Oke tidak apa-apa tidak masalah lumayan Oke guys kita mungkin akan nyoba lagi sekitar satu atau dua kali battle Oke tergantung lah ya Oke kita lanjut aja jadi tujuan kita sekarang adalah ngisi c-slot dan juga aduh level 12 lagi coy kita coba tembus high score tertinggi kita guys semoga bisa ya semoga bisa ya kalau nggak bisa pun ya tidak masalah oke 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 ini kita mungkin pakai combo lama ya es golem plus edit barbar kita sedia zip aja oh dibelokin coy oh tidak oh tidak oh tidak ya ya mabed 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 itu itu umumunnya kesalahan gue ya oh sh** ya nah nah apa oke 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 fine 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 kita coba lagi kita coba lagi mungkin-mungkin ini nyicil aja ya kamu jangan akan mati kamu hai 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 Waduh apa 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 Hai Kena juga zap Wah, telat ya Wow Apple Turbnya juga sudah tinggi-tinggi cuy Kayaknya kali ini kita bakalan kalah deh Tapi ya tidak apa-apa lah, tidak masalah Jangan ngehit Sakit Tapi kita sedia Inferno Tower Karena gue yakin dia bakalan ngeluarin Hawk Raider sih Seharusnya Nah, betul kan Si anjing kejauhan Mabet Boom Oke Aduh Aduh Tidak berhasil strategi Strateginya cuy Www Hmm Gak belok anjing Agak belok Siap, agak belok Aduh Oke Aduh Kita langsung terakhir-terakhir Menang kalah, tidak apa-apa Nah, kita ketemu level 11 lagi Semoga level Turbnya juga Ya Sepadan dengan kita lah ya Namanya Namanya Lord Melis dari Lendu Oke Oke Sementara jainnya normal ya Levelnya masih setara Punya rare Level 8 Oke kita taruh Inferno Tower disini Oke Kita taruh Minion Kalo di Freeze, gua pake SO Enggak jadi Lendu Kita taruh Inferno Tower disini Sama combo Elite Barbar Plus Zep mungkin ya Kita lihat dulu Oke Fine Oh nice Kita punya 3 hit Elite Barbarian disini itu cukup sakit Dan gua lupa Gua gak ngitung keuntungan Elixir kita Tapi ya Gak masalah Kita cukup bersabar lagi Kita lihat Apa yang dia punya cuy Fine Dia ngeluarin jain lagi dari belakang Yang artinya Dia bakal combo dengan Gravyat kembali Seperti aja Ini pasti ada Gravyatnya disini Oh Oh Gila Gravyatnya Wow Oke Oke Masih aman Oh iya gua lupa Gak meratin yang kanan Hehehe Terlalu fokus gua Oh nice Waduh Dipancing ke kanan coy Mantap juga Mantap 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 Oke Oke Kok gua panik sendiri ya Kok gua panik gara-gara ini nih Apa Screennya tuh Agak sedikit bergetar gitu Ini Membuat kepanikan tersendiri buat gua anjir Oke fine Please 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 Jangan terlalu fokus bertahan Kita juga harus menyerang Ternyata kita gak mampu ya Ternyata kita gak mampu ya Disini Gila Gravyatnya level berapa itu Wellplay buat Lord Melis Aduh gua Gak bisa fokus gila Kayaknya memang Kayaknya memang kalau untuk Push trophy harus di HP sih Itu lebih enak Menurut gua Jadi saran gua Kalau misalkan kalian main Di PC Pastikan itu tidak Like grafik Itu bakalan menghambat kalian Ternyata ya Tadi gua udah berusaha Semaksimal mungkin So thank you banget yang udah menonton Jangan lupa Kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale kali ini Kalian kasih like dan sharenya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena gua akan terus update video baru Tentang Clash Royale Baik itu game maupun non game Jangan lupa juga untuk follow Sofet gua itu ada di pojok kanan atas kalian Di follow ya Khususnya Instagram dan juga live official So mungkin itu aja Thank you banget yang udah menonton Gua Mr. Rokko unduri Salam Amat